Mantan pemain persijab Jepara asal Argentina, Carlos Raul Scucciati menjadi pembicaraan setelah memutuskan menjadi muhalaf dan menjadi muslim. Keseriusannya menjadi seorang muslim bahkan dilakukannya dengan ikut menjadi bagian dari sebuah ponpes di Kalimantan. Kisah Carlos Raul Scucciati ini menjadi sebuah cerita yang menginspirasi menjelang bulan Ramadan saat ini. Pemain sepak bola yang tampan ini benar-benar memberikan sebuah kisah luar biasa bagi masyarakat Indonesia yang sebagian merupakan pemeluk Islam. Carlos Raul Scucciati sendiri merupakan pemain sepak bola asal Argentina yang datang bermain di Liga Indonesia. Pemain ini tiba di Indonesia dan sempat membela tim persijab Jepara. Karirnya sepak bola Indonesia sempat mewarnai sejumlah klub Liga Indonesia. Tahun 2015, pada bulan Ramadan saat itu, pesepak bola ini membuat keputusan penting dalam kehidupannya. Secara resmi dirinya menyatakan menjadi muhalaf setelah mempelajari tentang Islam di sebuah ponpes di Kalimantan. Carlos yang oleh publik sepak bola di Jepara dikenal dengan Sapaan Charlie, pada akhirnya juga menikah dengan seorang wanita Indonesia. Istrinya adalah Esti Puji Lestari, yang pernah menjabat sebagai presiden klub persijab beberapa waktu lalu. Keseriusannya untuk mendalami Islam, dibuktikan saat dirinya tekun belajar di pondok pesantren Asalam Arya Kemuning, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selama di ponpen tersebut, Carlos dengan sungguh-sungguh belajar tentang agama baru yang diakininya. Keputusannya menjadi muhalaf, diambilnya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Sebelumnya, dirinya sudah setahun mencoba mengetahui tentang ajaran Islam. Hal itu dilakukannya, karena calon istrinya, Esti Puji Lestari adalah pemeluk Islam yang taat. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, Carlos membulatkan keyakinannya untuk memeluk Islam. Setelah bertahun-tahun memeluk Islam, Carlos Raul Skuciati juga sudah merubah namanya dengan nama Islam. Muhammad Carlos Raul Carlos merasa hatinya terpanggil untuk mempelajari Islam. Kini namanya menjadi Muhammad Carlos Raul. Kini dia ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian pernyataan pond pes asalam Arya Kemuning di laman resmi mereka, baru-baru ini. Menurut pernyataan pond pes asalam, Carlos memilih belajar di pond pes mereka, karena memang ingin mendalami Islam lebih jauh lagi. Karenanya, dirinya memilih tempat yang berada jauh dari keramaian kota. Kiai Haji Arif Harris Setiawan, salah satu pimpinan pond pes asalam Arya Kemuning, Carlos diketahui juga ingin bisa mempelajari Al-Quran. Pihaknya sangat menghargai dan mengagumi kemauan dari mantan pemain sepak bola asal Argentina ini. Carlos merasa terpanggil untuk mempelajari Islam. Ia merasa bahwa pond pes aslam adalah tempat yang cocok untuknya mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian dikatakan Kiai Arif di situs resmi pond pes asalam. Carlos Raul Scucciati memang tidak memiliki karir mencorong saat menjadi bagian dari persijab Jepara atau di Liga Indonesia. Namun kisah mantan pemain sepak bola asal Argentina ini menarik perhatian para penggemar sepak bola di Indonesia. Kisahnya menjadi seorang muhalaf menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya menjadi seorang muhalaf 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 menjadi